Simak wawancara Satu Indonesia dengan Rituan Kamil dan sejumlah kepala daerah berprestasi lainnya, malam ini pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pelajar SMK Negeri 12 Bandung, rancang pesawat tanpa awak atau drone. Karya anak bangsa ini dipamerkan dalam Bandung Airshow 2015. Tak ada yang menyangka pesawat tanpa awak atau drone, tipe Skylane 182 dan TA40 ini, buat tangan 15 pelajar tingkat 2 SMK Negeri 12 Bandung, Jawa Barat. Ide membuat drone muncul saat belasan pelajar ini menggeluti kegiatan ekstra kulikuler aeromodeling di sekolah. Melalui ide kreatifnya, para pelajar ini pun mulai merakit komponen serta rangka drone yang berbahan kayu balsa itu. Mereka hanya butuh waktu kurang dari satu bulan untuk merakit drone lengkap dengan kamera foto serta video. Memang kayu balsa itu simpatnya ringan, mudah dipotong, tetapi setelah dipotong kita harus menghaplasnya. Bila menghaplasnya terlalu kecil, di pesawatnya akan terjadi keres. Kemudian dalam pemasangan buat pengontrolnya, di situ kita harus memasangnya dengan pas. Saat dipamerkan dalam Bandung Airshow 2015, drone hasil karya anak bangsa ini menarik perhatian sejumlah pengunjung. Drone saharga 5 juta rupiah itu digadang-gadang sanggup terbang 30 menit, dengan ketinggian 150 hingga 500 meter di atas permukaan. Para siswa nanti dikondisikan bagaimana dia bisa membuat, bagaimana dia bisa memenang, maaf, maintenance ya. Kemudian juga bagaimana para siswa dapat mengoperasikan pesawat tanpa awak ini, begitu ya. Yang rahasiswa jauh lebih bisa mengembangkan potensi dirinya di bidang kedirgantaraan. Pelajar Sekolah Teknologi Penerbangan 12 Bandung kerap menelurkan berbagai karya kreatif. Di tahun 2011 silam, siswa SMK Negeri 12 menciptakan pesawat eksperimental Jabiru tipe J-430. Sayangnya pengembangan pesawat itu terhambat karena kurangnya biaya.